Menimbang bahwa di sisi lain terdakwa diperjalanan menyakitkan tidak mengetahui peristiwa apa yang terjadi di rumah dinas durian tiga karena ada dalam kamar sedang tidur. Mendengar suara tembakan dan hanya menangis serta tidak berusaha mencari tahu apa yang terjadi adalah tidak masuk akal. Apalagi terdakwa telah menyampaikan cerita bohong, skenario setelah korban nyusua meninggal dengan mengatakan bahwa saat itu saya baru pulang dari Magelang ke rumah. Saya guleng menuju rumah durian tiga, langsung masuk kamar, duduk-duduk santai, pakai celana pendek, saat itu ada hal menunggu berkeliswa, masuk melakukan pelecehan. Saya teriak, saya teriak korban nyusua keluar dan mendengar suara letusan yang justru menunjukkan kalau sebaliknya pengetahuan terdakwa atas apa yang digendaki telah tercapai. Karena dengan datanya Verdi Sambo beberapa saat setelah rombongan terdakwa sampai di rumah dinas durian tiga, serta beberapa kali timbakan yang dilakukan baik oleh saksi Richard Eliezer maupun Verdi Sambo, tentulah suaranya sangat keras apalagi pintu rumah baik lantai dua maupun satu telah tertutup, telah ditutup saksi kuat lebih dahulu. Tidaklah mungkin orang normal tidak bereaksi serta tidak berusaha mencari tahu apa yang terjadi berkaitan adanya suara timbakan tersebut. Sebaliknya malah meninggalkan tempat begitu saja ketika dijemput pada di Sambo suaminya dari dalam kamar menuju rumah Saguling dengan diantar saksi Riki Rizal. Menimba bahwa dengan demikian apa yang menjadi tujuan maksud terdakwa yang telah disenangkan terlebih dahulu tercapai yaitu merampas atau melihatkan nyawa korban Rupiah Siosua Utabarat di rumah dinas durian 3646 tercapai.